Jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai menjaga Indonesia tenang dan damai bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati senior kita, saya hormati orang tua kita Pak Jekah dan Ibu Pak Mahfud MD kemudian Pak Gubernur, Ibu Ketua DPRD dan seluruh senior trainer kita semua termasuk Presidium yang saya hormati serta seluruh peserta Munas ke-11 Kahmi Alhamdulillah ini suasananya seperti suasana Kongres Haimi malam hari ini tapi sebelum kita bicara lebih jauh tadi gambar terakhir menggambarkan suasana Palu 4 tahun yang lalu ketika tsunami, ketika liquefaksi dan gempa waktu itu pada saat yang sama hari ini saudara-saudara kita di Cianjur sedang mengalami cobaan yang tidak kalah dengan apa yang kita alami hari ini 4 tahun lalu di Palu karena itu izinkan saya mengajak kita semua mari kita kirimkan al-fatihah untuk saudara-saudara kita di Cianjur Insya Allah mereka diberikan kekuatan bisa segera bangkit dari ujian yang berat ini Alhamdulillah 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 Terima kasih Kanda, Yunda, dan seluruh peserta Munas yang saya hormati Meneruskan tadi yang disampaikan oleh Pak Jekah Ketua Majelis Etik ketika berbicara tentang HMI, Kahmi, Lintas Generasi memang ada sebuah ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat dan ini dibangun oleh semangat ketika masih mahasiswa bekerja memikirkan bukan saja tentang dirinya bukan saja tentang masa depannya tapi tentang bangsanya tentang negerinya dan tentang umatnya Jadi tadi sampaikan Pak Jekah dan benar Pak Jekah kita semua mengalami apalagi yang di Jakarta panggilan kanda itu di mana-mana sering sering kanda dan kita mengalami Pak Jekah saya juga sering ngalamin adik-adik kita sering datang ke Jakarta kalau saya karena dari Jogja banyak dari Jogja datang mampir dan kalau sudah mampir ngobrol agak panjang saya ingat biasanya beberapa kali dan sering ada pengalaman unik sering ada pengalaman unik gimana misalnya gini Alhamdulillah kanda sekarang saya sudah lulus kanda sudah ke Jakarta Alhamdulillah syukurlah sudah selesai sekarang apa kegiatannya Alhamdulillah usaha bang syukurlah sudah bisa usaha memang kita perlu banyak pengusaha bidangnya apa ya usahakanlah bang jadi usahanya terang diusahakanlah bang jadi wah ini repot jadi keterampilan negosiasi persuasi di HMI itu luar biasa manfaatnya ke depan luar biasa dan apalagi kalau ada keterampilan mengelola forum luar biasa karena kita semua tumbuh besar di dalam sebuah tradisi intelektual tukar pikiran dan itu bagian dari pengalaman kita karena itu saya ingin meneruskan apa yang tadi disampaikan karena ini sejalan dengan tadi yang coba dipikirkan tentang bagaimana kita ke depan menurut saya salah satu hal penting di KAHMI adalah bagaimana peran kecendikiawanan KAHMI kembali ditingkatkan ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak kecil bagaimana kita semua merasakan keterdidikan yang luar biasa apalagi generasi awal seperti tadi disampaikan Pak Yusuf kala masuk KAHMI tahun 60 itu adalah generasi awal yang mendapatkan pendidikan dari kalangan santri kalangan latar belakang keluarga muslim yang pada waktu itu masih minim karena SMA masih terbatas negeri ini membangun SMA tahun 50-an tahun 60-an mulai perguruan tinggi terjadi ledakan jumlah mahasiswa dan itulah generasi awal sebagian dari kita adalah generasi kedua saya generasi kedua orang tua saya yang dulu aktif mulai dengan HMI banyak sekarang sudah mulai muncul generasi ketiga dan ini adalah sebuah organisasi yang sudah atau yang berisikan orang-orang yang sudah menikmati pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi mereka yang masuk pendidikan tinggi terbawa di dalam proses eskalator sosial ekonomi naik secara sosial ekonomi naik secara peran dan kemudian memiliki peran yang besar di Republik ini hari ini kalau kita melihat kami seperti sekarang berkumpul ada yang di pemerintahan ada yang dunia usaha ada yang di kampus di semua sektor dan barangkali tidak ada organisasi alumni gerakan mahasiswa yang memiliki jumlah doktor sebanyak kahmi yang memiliki jumlah profesor sebanyak kahmi yang memiliki pengusaha sebanyak kahmi yang juga memiliki birokrat sebanyak kahmi termasuk menteri sebanyak kahmi nah tinggal itu satu lagi nanti satu lagi wapres sudah tinggal berikutnya nanti ya nah tapi artinya ini berkumpul mereka-mereka kita-kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi manfaat ilmu pengetahuan karena itu kedepan negara akan maju bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat minimal tiga hal menjadi pegangan dan ini bekal dari kita di kahmi satu menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar sebagai kompas di dalam merencanakan di dalam melaksanakan dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan pengalaman pandemi kemarin benar-benar sebuah kiriman kiriman pesan bagi semua pemimpin politik di seluruh dunia bagaimana dihadapkan pada situasi ketika tidak ada kompas apapun kecuali mengandalkan ilmu pengetahuan pemimpin politik yang tidak mengandalkan ilmu pengetahuan dia akan terjerembab dalam pengurusan covid kemarin pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru dalam mengambil langkahnya dan itu terbukti di berbagai tempat di dunia termasuk di Indonesia kami di Jakarta termasuk yang dari awal bilang kita harus gunakan ilmu pengetahuan kita harus dengarkan para ahli epidemiologi dan kita harus transparan dalam semua urusannya jangan ada yang tutup-tutupi karena pengalaman pandemi kemarin memberikan pesan kepada semua yang berada di kepemimpinan percaya pada ilmu ketahuan percaya pada ilmuwan dan yang kedua bangun trust kepercayaan kepercayaan dan ini mutlak diperlukan untuk perjalanan ke depan sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi otomatis transaction cost akan langsung turun biaya yang termuncul akibat aktivitas interaksi antar masyarakat langsung turun ketika trust itu tinggi dan trust nomor satu adalah trust pada pemerintah pada membawa arah kepemimpinan karena itu ke depan poin nomor satu ilmu pengetahuan dan disini kami berkumpul pribadi-pribadi yang memiliki bekal ilmu pengetahuan apalagi bila diteruskan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam inovasi pemanfaatan ilmu untuk terobosan terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan inovasi ini tidak terbatas kepada bidang yang terkait teknologi saja tapi inovasi yang terkait dengan sosiologi inovasi yang terkait dengan pemerintahan inovasi yang terkait dengan public policy ruang inovasi itu dibuka besar dan disitu negara akan mengalami kemajuan poin nomor satu bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor dua teori sering dianggap tidak penting ilmu sering dianggap nomor sekian yang penting hasil belum tentu kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar hasilnya tentu tidak akan bisa benar itu pertama yang kedua etos kerja tidak ada pilihan lain etos kerja kemauan untuk kerja keras kemauan untuk kerja tuntas dan kita menyaksikan bagaimana organisasi ini berisi orang-orang yang ulet tangguh sanggup bekerja keras kalau tidak tidak berada di dalam posisi-posisi yang kita lihat sekarang tapi sekalian teman-teman saya hormati pada saat kita buka puasa di Jakarta kami bikin acara buka puasa ketika buka puasa itu lalu kita ada tuan rumah tuan rumah dari buka puasa itu para tuan rumah ini adalah pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh kami di tempatnya Pak Jekat Pak Mahfud tempat gantian kita semua mereka-mereka ini berada di dalam pusat-pusatnya Jakarta kenapa karena mereka pribadi-pribadi memiliki etos kerja yang luar biasa kemauan kerja keras yang amat tinggi dan organisasi ini mendidik itu semua karena itu ketika bicara tentang etos kerja tidak ada pilihan lain untuk kita mendorong makanya saya sering agak terganggu Pak kalau lihat ada hari minggu diadakan jalan santai bangsa ini sedang perlu ngoyo bukan perlu santai harusnya jalan bukan jalan santai tapi jalan ngoyo jalan kerja keras etos kerja dan kemarin piala dunia juga menunjukkan bagaimana Jepang dengan etosnya bagaimana Saudi dengan etosnya itu sanggup untuk bisa bangkit etos kerja yang luar biasa yang ketiga kita bicara tentang etika bagaimana etika publik ini dijaga kepatutan publik ini dijaga etika ini bukan soal salah dan benar secara hukum tapi patut dan tidak dan kita menyaksikan bangsa-bangsa yang maju negara yang maju menjaga yang disebut sebagai kepatutan etika di dalam masyarakat kahmi HMI memiliki stok pengalaman yang begitu banyak di dalam menjaga etika ini karena itulah kalau kita bicara tentang ke depan tengok ke belakang tengoklah para pendiri republik ini kalau kita menengok pendiri-pendiri republik ini rasanya seperti menengok jejeran kahmi di masa itu waktu itu belum ada kahmi karena HMI baru ada tahun 47 siapa mereka ini para alumni para alumni para alumni mereka adalah pribadi yang satu punya fondasi agama fondasi Islam yang kuat yang kedua mereka terbuka pemikirannya dengan gagasan-gagasan dari ilmu pengetahuan yang beredar di masanya mereka memiliki etos kerja yang luar biasa mereka tidak pernah jerah baruk-baruk pun harus menghadapi tantangan kolonialisme yang luar biasa dan mereka menjaga etika publik dengan amat tinggi founding fathers kita mendirikan republik ini dengan membawa ilmu membawa etos kerja dan membawa etika publik yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk pendirian republik ini muncul dokumen yang disebut sebagai pembukaan doang undang-undang 45 disebut sebagai piagam Jakarta siapapun yang membaca dokumen itu pasti mereka akan bilang disini ada inti sari sebuah pergolakan perlawanan sebuah gagasan menghadirkan keadilan yang diwujudkan dalam sebuah rangkaian ide yang sangat lengkap dibandingkan dengan berbagai negara lain kalau kita lihat konstitusi ini jarang yang memiliki pembukaan sedalam yang dimiliki oleh pembukaan doang undang dasar 45 kita ini semua memberikan kepada kita pelajaran hikmah ke depan saya rasa di KAHMI kita punya PR yang cukup besar disini kedepannya siapapun yang nanti bertugas di republik ini perlu secara serius menempatkan tiga hal tadi menjadi bahan untuk berjalan ke depan dan tujuannya apa tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan itulah yang menjadi tujuan utamanya tanpa ada keadilan maka semua urusan lewat tidak ada persatuan dalam ketimpangan persatuan akan muncul bila ada rasa keadilan tidak akan ada perasaan kebersamaan kedamaian jika tidak ada rasa keadilan dan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan itulah yang akan bisa menghadirkan rasa kedamaian yang hakiki jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai menjaga Indonesia tenang dan damai bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semuanya disitulah kemudian pegangan kita dan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial harus ada inovasi harus ada terobosan dan terobosan itu tidak selalu berbentuk teknologi inovasi itu kalau boleh saya cerita sedikit yang kami alami di Jakarta di Jakarta ini kita punya kasus banyak sekali soal tanah ada rakyat kecil yang tinggal di tanah-tanah yang statusnya milik BUMN BUMN banyak sekali Jakarta ratusan kampung berada di tanah-tanah BUMN apa yang terjadi warna mereka mereka tinggal tanah BUMN lalu otomatis tidak punya status soal tanahnya sengketa statusnya di sisi lain mereka tidak punya IMB karena tidak punya IMB tidak bisa masuk listrik tidak bisa masuk air tidak masuk ujin usaha dan lain-lain kita dalam situasi menyaksikan ini ada sesuatu yang salah apakah BUMN tanahnya disitu beli dari rakyat tidak BUMN ini tanahnya dapat dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi perusahaan milik Belanda dapat tanah dari mana ya mereka datang digarisin saja tanah itu dijadikan ini sebagai milik perusahaan Belanda tidak tapi pencatatannya dipindahkan menjadi pencatatan aset milik BUMN kami di Pemprov berada dalam situasi begini ini didiamkan tidak akan pernah selesai lalu kita bicara inovasi inovasi bukan dalam inovasi teknologi tapi inovasi policy apa yang dilakukan kita buatkan yang namanya IMB kolektif satu RT satu IMB belum pernah ada di Indonesia itu satu RT satu RW satu IMB tapi dengan satu IMB itu kita katakan urusan status tanah biarlah diselesaikan di pengadilan tapi jangan sampai mereka yang kecil tidak punya IMB sehingga tidak punya listrik tidak punya air minum tidak punya akses untuk kredit tidak punya akses kepada perbankan izin usaha tidak bisa begitu dapat IMB langsung mereka dapat semua kesempatan yang setara dengan yang lain kenapa inovasi itu dilakukan karena kita melihat di kota itu yang besar tambah besar tapi yang kecil berdekade-dekade tetap kecil tugas negara hadir untuk memberikan terobosan agar yang kecil tumbuh menjadi besar dan yang besar tetap bisa besar jadi saya ingin sampaikan bahwa inovasi itu banyak ruangnya dan ketika keadilan sosial itu ada di dalam benak kita dan dalam setiap urusan kita tempelkan apakah keadilan sosial muncul di dalam urusan ini apakah keadilan sosial muncul di dalam urusan ini kami khawatir bila itu tidak dikerjakan maka keadilan sosial itu saja menjadi teks yang dibaca berulang-ulang setiap upacara tapi tidak diwujudkan dalam keseharian pengambilan keputusan nah inilah sebabnya kita ikhtiarkan sama-sama jadi kami berharap mudah-mudahan di kahmi ini ada keseriusan kita untuk meningkatkan peran kecendikiawanannya menunjukkan etos kerjanya yang tinggi dan etika publik yang tinggi dan ketika sampai pada etika publik ini adalah sebuah munas di munas ini berkumpul semua unsur saya rasa hanya ada HMI yang di seluruh partai ada HMI nya di seluruh bidang ada HMI nya dan ketika berkumpul latar belakangnya boleh beda-beda dan latar belakang tidak bisa dipersatukan tapi semua berkumpul untuk kemajuan kami untuk kontribusi kami bagi Indonesia dan bagi umat Islam karena itu insyaallah nanti ini akan menjadi contoh bagaimana sebuah munas dengan bercirikan akhlak yang mulia bagaimana perbedaan pandangan dibicarakan dengan kematangan bagaimana tukar pikiran itu terjadi dan bagaimana lawan debat adalah teman berfikir bagaimana kita menunjukkan kami bisa jadi contoh diantara munas-munas lain yang akhir-akhir ini muncul dengan kekerasan dan itu kita bisa tunjukkan bahwa kedepannya HMI bisa bersatu insyaallah dengan kami bersatu kita akan bisa bawa agenda-agenda besar untuk Republik ini kita bisa sama-sama makin solid untuk memajukan Republik ini dan bila kami sudah berbaris bila soft kami sudah rapi rasanya semua urusan akan bisa diselesaikan dengan baik dan semoga dengan munas ini nanti tuntas kepemimpinan baru mencerminkan variasi yang lengkap yang ada di kahmi variasi yang komplit karena kami memiliki begitu banyak unsur perannya dan harapannya seperti tadi disampaikan insyaallah momentum perubahan yang mungkin akan kita saksikan sama-sama disitu kami bisa memberikan kontribusi untuk semuanya itu saja dari saya kurang lebih mohon dimaafkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih